Halo selamat pagi teman-teman Rios TV dimanapun kalian berada gimana kabar kalian semoga kabar kalian semua sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah amin ya robbal amin teman-teman Rios TV di kesempatan kali ini ya seperti yang udah kalian lihat gue lagi sama si ZX25R nah tapi saat ini kita lagi gak modifikasi dulu teman-teman tapi kita akan ngebahas beberapa pertanyaan teman-teman tentang parts modifikasi dan tentunya kita akan jelasin juga kenapa sampai menit detik ini Rios TV belum ngeganti parts tersebut dan opini tentang kenal pot masih jadi sumber utama bahkan lebih parah lagi nih teman-teman di jaman sekarang boset seolah-olah kayak jaman dulu banget di saat-saat ini itu masih menjadi kontroversi yang sangat amat bermasalah banget tentang kenal pot dan nanti akan gue ceritain juga timbulnya hal-hal lain tentang isu kenal pot ini yang akhirnya merembet ke hal-hal yang lain juga dan kita akan bahas juga masalah shockbreaker teman-teman nah jadi kali ini akan kita bahas tiga yaitu masalah pengereman X-House dan masalah shockbreaker teman-teman nah jadi buat kalian yang tertarik dengan informasi tentang ini ikutin terus videonya sampai habis selamat menikmati 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 dari para penjual parts itu juga kadang gak terlalu mengedukasi dulu ke temen-temen intinya jualannya laku temen-temen nah jadi banyak temen-temen yang udah pake motornya, terus motornya rasanya kurang enak dan identik lebih kenyalahin motornya wah motornya ini lemot wah motornya suaranya doang wah lain-lain, padahal pikir lagi deh, mungkin itu cara modifikasi kalian yang salah lepas dari motornya, kenal potnya juga, ah kenal potnya ini gak enak bikin motor gue ini jadi lemot wah teriak doang tapi gak ada tarikannya dan segala macam pikirin lagi deh, yang ianya adalah selama kalian beli original, setiap pabrikan itu pasti sudah menghitung tingkat karakter dari kenal pot tersebut, nah kita sebagai modifikator, kita perlu menghitung juga, apakah ini cocok buat kita, motor kita atau enggak nah setau gue pribadi untuk CC 250 CC ini penting banget kita menghitung bener-bener dalam tanda kutip ukuran silinsernya yang masuk ke dalam headernya jangan sampai itu silinser untuk 600 CC kalian paksa dengan adaptor jaman 0 itu banyak banget masuk ke header dan banyak juga teman-teman yang ganti headernya tapi tidak memperdulikan size headernya jadinya motornya itu boyok enggak kuat nanjak suaranya doang teriak tapi kecepatannya enggak ada dan lain-lain maka dari itu Riox TV sangat menganjurkan banget ke teman-teman headernya dipertahankannya standar dan untuk silinsernya bertahan pakai size yang banyak dipakai di motor 250 CC jadi motor itu akan terasa seperti standar tarikannya tetap aman tapi sedikit torsinya akan bertambah nah kalau kalian ganti headernya ukuran headernya agak sedikit tambah aja atau materialnya itu berbeda dengan standarnya maka dindingnya agak sedikit lebih besar jadinya tenaga motornya akan keluar begitu aja tanpa ada feedback balik jadi motornya agak sedikit ngempos dan rasanya kurang enak teman-teman so kalian harus benar-benar bijaksana untuk memilih kenal pot ini yes or no atau cocok atau enggak buat kalian jangan asal brand A, B, C, D, E kalian langsung coba tapi kalian benar-benar harus pahami dulu karakter dari kenal pot itu dan karakter dari motor kalian jangan asal beli pasang pasti kalian nanti kecewa banyak banget teman-teman yang datang ke sini itu nyampein kekecewaannya terutama beli kenal pot yang KW itu rasanya ngempos dan lain-lain karena yang gue pelajari adalah dari materialsnya itu berbeda banget teman-teman sama material standar atau kenal pot yang dari pabrikan so buat kalian yang lagi hunting X-House atau kenal pot baiknya dipikir-pikir lagi terutama di ZX25R ini karena sangat sensitif sensitif jadi kalau misalkan salah milih kenal potnya dari headernya ataunya pastinya motornya akan ngempos seperti yang lain-lain dan perlu di note motor ini sebenarnya enak banget gurih banget dan tarikannya oke banget jadi kalau motor kalian itu tarikannya lagi gak oke ngempos dan teriak doang coba koreksi lagi bagaimana parts modifikasi kalian kita lanjut lagi ke parts terakhir yaitu masalah suspension temen-temen untuk masalah shockbreaker belakang memang sekarang ini belum banyak variannya jadi hanya ada yang gue temukan hanya ada ohlins dan satu lagi itu RPM kenapa gue bertahan di RPM karena gue selalu mencoba hal yang rendah dulu karena beda ya harganya ya kalau maksudnya rendah itu harganya RPM itu sekitar 5 juta sekian kalau ohlins itu sekitar 9 juta sampai 12 juta jadi hampir setengahnya ketika gue udah pake RPM gue merasakan bahwasannya itu motor ini sudah memiliki suspensi yang cukup dengan cara bisa di set terus bisa di atur di atur keras atau empuknya dan gak rumit banget dalam pemasangan tapi kalau misalkan di ohlins ya kalian akan mendapatkan hal yang sama namun harganya berbeda jauh jadi kalau menurut gue dipikirin lagi apalagi buat temen-temen yang contohnya beberapa kali dateng kesini dia beli ohlins tapi dia gak tau fungsi ohlins itu seperti apa fungsi monosock yang seperti itu seperti apa jadi main beli aja tanpa disetting dan balik lagi gue gemes sama temen-temen penjual ini tidak mengedukasi tentang parts yang udah terpasang harusnya ketika udah terpasang ditanyakan dulu sudah sesuai belum sama kebutuhannya kalau belum sesuai disettingin dulu sampai si pelanggan itu sesuai jadi pulang dengan keadaan happy jangan sampai pulang dengan keadaan cemberut kok udah beli sok mahal-mahal rasanya malah keras basically sok ini itu dengan materials yang bagus seperti ohlins kan materialnya bagus banget dan mewah banget dan tentunya fasilitas keras empuknya yang bisa banget disetting buat kita termasuk si RPM juga jadi harusnya temen-temen itu bisa ya bisa inilah mengedukasi kepada si customer-nya itu untuk settingin dong sesuai dengan saya settingin ya sesuai dengan kebutuhan bapak, om atau temen-temen dan segala macem dan kalau misalkan gak diedukasi kayak gitu baiknya kita yang minta bisa tolong disetting gak sesuai dengan kebutuhan saya pakai keliling dulu sebentar balik lagi setting lagi baru ini ya bawel-bawel dikit tapi kalian bisa mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhan kalian itu untuk bagian suspensi temen-temen dan sebenarnya untuk suspensi standar pun masih mumpuni banget dan kalau misalkan mau ganti lebih baik saran gue ke RPM aja karena itu sudah cukup banget gue udah coba buat kesentul touring dan lain-lain sok ini bekerja dengan baik tapi kalau budget kalian lebih ya gak apa-apa lebih baik sekalian aja langsung ke Ohlins temen-temen oke temen-temen Reox TV karena Mimin juga udah bilang waktunya udah habis jadi itu aja yang kita bahas hari ini semoga membantu temen-temen dalam perburuan mencari parts dan poin-poin tadi itu kembali ke selera kalian kalau misalkan kalian memang hype dengan modification dan memaksa ah gue mau double disc gue mau sok yang mahal ya itu juga terserah kalian tapi poin penting yang akan gue sampaikan adalah modifikasilah dengan cerdas modifikasilah dengan bijaksana jangan terlalu barbar banget karena utamakan kenyamanan daripada kegantengan walaupun kegantengan itu juga penting juga sih temen-temen so semua ada di kalian untuk pilihan itu dan tentukan selera kalian masing-masing kami dari Reox TV hanya memberikan saran-saran dan opini kami sendiri bukan bermaksud untuk mendiskriminasi parts-partsnya jadi mohon maaf kalau ada yang tersinggung kami kebalikan lagi itu selera kalian sampai ketemu di video-video berikutnya jaga kesehatan dan tetap semangat tadaa